Baik, kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa polisi memeriksa SA terduga pelaku pelecehan terhadap seorang pengunjung di kawasan wisata Ancol, Jakarta Utara. Sebelumnya pelaku merekam korban saat berganti pakaian di kamar mandi wahana berenang Atlantis. Pemeriksaan terhadap pelaku SA melibatkan ahli digital forensik untuk mengetahui apakah pelaku merekam korban di ruang ganti serta kemungkinan adanya korban lain yang jejak digitalnya sudah dihapus. Pelaku juga dikonfirmasi dengan saksi di tempat kejadian. Pelaku SA kini berada di Satreskrim Polres Jakarta Utara setelah sebelumnya berada di dinas sosial. Bahwa hingga saat ini handphone milik pelaku yang diduga terhadap terdapat rekaman aktivitas korban ini diharapkan segera selesai. Sebelumnya aksi pelajaran seksual dilakukan SA dengan merekam pengunjung Atlantis Water Adventure saat sedang berada di ruang ganti. Pelajaran seksual ini sempat viral di media sosial. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Ainews melaporkan. Selamat menikmati. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Ainews merupakan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.